Nah saudara apakah ada substansi tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang rakyat bisa dapatkan atau sepenuhnya debat semalam adalah gimmick kita berbincang dengan jurnalis dan filmmaker bertema lingkungan dan masyarakat dari Watchdog Documentary Dandi Dwi Laksono Mas Dandi. Selamat siang Mbak Bella. Selamat siang Mas Dandi. Debat semalam itu kan berkaitan dengan film-film yang sudah Mas Dandi bikin ada Sexy Killers kemudian ada Limbung Pangan sampai yang terbaru itu ada Bloody Nickel. Menurut Mas Dandi semalam itu sampai pada substansi yang bisa mencapai pada kebijakan-kebijakan publik enggak? Sebenarnya secara historical ya belum pernah ada debat Capres dan Cawapres yang lebih detail dari ini. Jadi sebenarnya kita sudah maju dalam hal elaborasi isunya. Debat Jokowi dan Prabowo 2019 itu ya kita sama-sama tahu gitu. Enggak ada yang masuk detail. Semuanya jualan jargon ya Pak Jokowi jualan drone, tol laut gitu ya narasi-narasi besar ya. Apa namanya itu yang membuat Pilpres kali ini sebenarnya secara substansi lebih oke nih. Lebih detail, lebih banyak case study yang dibicarakan gitu ya. Bahkan isu misalnya apa yang terjadi di MK masih terus dibicarakan. Itu artinya sebenarnya juga hal positif karena kita tidak boleh, kita saja merupakan fundamental besar dalam moral atau etika politik kita. Ditutupi oleh perdebatan teknis. Tapi terlepas itu menjadi bagian dari strategi dan segala macam yang tadi itu substansi yang sudah maju tadi agak kacau atau hancur atau dirampok gitu ya. Dengan atraksi ya, dengan apa yang kita kenal sebagai gimmick. Jadi diubah menjadi show. Jadi forum yang harusnya membicarakan substansi diubah menjadi panggung pertunjukan. Nah, ini yang menurut saya kita agak kehilangan. Bahkan kehilangan besar ya. Karena memang rupanya targetnya adalah justru untuk strategi kampanye pasca debat. Jadi tidak benar-benar all out menyampaikan pendidikan politik menggunakan forum debat. Tetapi menggunakan forum debat sebagai panggung kampanye pasca debat. Itu saya lihat. Nah, kalau tadi ada beberapa istilah-istilah baru nih mas di debat semalam itu. Seperti ini green, seperti transisi energi, seperti green inflation atau lithium ferrofosfat. Nah, sebenarnya masyarakat tuh dengan adanya debat semalam dan kemudian istilah-istilah itu dibawa dalam debat. Masyarakat jadi aware nggak sih sebenarnya sama permasalahan utamanya? Secara nggak langsung di beberapa segmen masyarakat terjadi rangsangan untuk mengelaborasi knowledge baru ya. Termasuk nggak cuma Gibran, saya pikir Cak Imin juga ngomong soal bioregional gitu ya. Bagaimana sebuah daerah asumsi atau ideologi pembangunannya atau paradigma pembangunannya didasarkan pada kekuatan lokal yang dimiliki dari si bioregion itu. Papua yang nggak mungkin dijadiin lumbung beras, sementara mereka basis antropologinya makan sagu misalnya. Itu konsep bioregion. Nah, istilah-istilah ini merangsang orang di beberapa kalangan untuk memang catch up, berusaha catch up mengikuti diskusisi ini ya. Terlepas disampaikan dengan cara yang kontroversial, tapi kalau ngomong efek tidak langsungnya ya kita jadi literate, nambahlah literasi kita. Tetapi, cara delivery-nya, cara merangsang untuk orang meliterasi ini justru saya khawatir justru mereduksi tujuan literasi itu sendiri. Jadi, akhirnya nanti orang akan skeptis dengan konsep-konsep atau ide-ide ketika ini dibicarakan di panggung politik karena akan dianggap hanya sebagai sarana untuk jebakan-jebakan atau sarana untuk mempermalukan, untuk menunjukkan bahwa dia sedikit lebih tahu walaupun sebenarnya nggak tahu. Cuma karena dipakai untuk show, jadi orang diprovoke dengan istilah yang dia sendiri mungkin juga baru belajar beberapa jam sebelumnya, di feeding sebelumnya juga gitu ya. Nggak benar-benar menguasain, coba kalau misalnya kita copot saja bagian ini, kita bikinkan sebuah podcast khusus gitu ya, seberapa kuat misalnya Cak Imin bisa mengelaborasi bioreginal. Atau berapa kata yang bisa dihasilkan Gibran ketika ngomongin lithium ferrofosfat gitu ya. Sementara dunia sudah ngomongin sodium ion sebenarnya gitu ya. Jadi jangankan, dia kan membuli nickel masih relevan nih, lu jangan bilang lithium yang relevan. Enggak lah, dunia bahkan sekarang sudah ngomongin bukan perdebatannya, bukan antara nickel dengan lithium, tapi sudah lithium dengan sodium gitu. Bahkan Gibran sendiri juga sudah ketinggalan jauh sebenarnya gitu. Jadi yang saya maksud adalah, mereka hanya menggunakan ini untuk benar-benar untuk memenangkan perdebatan. Jadi tidak ada agenda untuk membangun sebuah pendidikan politik, atau komunikasi politik, atau standar berbudaya politik yang baru yang berbasis kepada isu dan pilihan-pilihan rasional. Karena kita kan baru saja selesai dari episode Pilkada DKI yang sangat sentimental identitas. 2009 juga masih sentimental identitas, ditambah dengan bahkan isu komunisme, kebangkitan PKI, dan segala macam. Di Pilpres kali ini kita agak mending lah ya, level of conversation-nya itu agak mendingan. Tapi ya tadi itu dirusak oleh kepentingan untuk memenangkan strategi pemilu secara instan. Bukan memanfaatkan momen Pilpres ini menjadi bagian dari panggung pendidikan politik kita. Nah kalau tadi misalnya pembahasannya memang sebenarnya agak ketinggalan, tapi agak lebih mendingan, karena lebih maju soal lithium ferrofosfat dan teman-temannya. Nah kalau misalnya masyarakat adat nih mas, sebenarnya semalam kan juga sempat disinggung soal masyarakat adat nih. Nah bagaimana mas Dandi melihat isu soal masyarakat adat? Ya, isu semalam ini masyarakat adat, lingkungan, pedesaan, energi, sebenarnya secara umum adalah semua yang menjadi rapor merah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentu kalau rapor birunya ya infrastruktur, bandara, proyek-proyek strategis nasional, Bansos, bagi-bagi sembako, itu rapot-rapot biru lah ya. Tapi di sisi rapor yang biru itu, implikasinya adalah rapor merah yang semalam kita bicarakan sebenarnya. Nah, rapor merah ini termasuk masyarakat adat memang tidak terlalu dielaborasi karena sebenarnya masing-masing cawapres, masing-masing capres juga, masing-masing tim juga sama-sama punya andil dengan rapor merah ini. Misalnya, standar lingkungan yang rendah itu adalah konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang juga disetujui oleh partai pengusung 03 dan 01. Jadi, semua partai yang ada di 03, 02, apalagi dan kemudian 01, itu adalah partai-partai yang mengusung Undang-Undang Cipta Kerja, yang membuat memperlebar kesenjangan kepemilikan tanah, membuat amdal menjadi lebih longgar, begitu ya. Kemudian Undang-Undang Minerba misalnya, di mana partai-partai semua tiga capres ini juga menjadi bagian dari mesin legislasinya, itu juga membuat kriminalisasi warga. Karena menentang penambangan dianggap menentang, menelak pertambangan dianggap menentang pertambangan, dan itu bisa menjadi delik kriminal, gitu ya. Ini yang membuat 133 kasus pembela lingkungan, termasuk warga adat, sepanjang lima tahun terakhir ini muncul, ya. 13 diantaranya mati, gitu. Jadi, atau RU Masyarakat Adat, yang sejak 2009 nggak pernah disahsahkan, gitu ya. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja mengkonsolidasikan 79 Undang-Undang dalam waktu 6 bulan, gitu. Jadi, bikin Undang-Undang yang lebih kompleks, itu bisa 6 bulan, tapi satu Undang-Undang seperti Masyarakat Adat, itu... Nggak saya selesai. Belasan tahun, gitu ya. Jadi, ini sebenarnya rapor merah dari semua mesin politik dibalik tiga orang yang muncul semalam. Coba karena yang muncul semalam adalah personifikasi, jadinya memang tidak muncul ini persoalan yang sistemik, gitu ya. Jadi, setiap melihat Caimin, ya kita melihat PKB, gitu, sebagai partai yang juga mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan Undang-Undang IKN yang membuat kesenjangan agraria makin serius karena di Undang-Undang IKN, HGU bahkan bisa 190 tahun, gitu. Atau di Undang-Undang Cipta Kerja, HGU bisa 160, sorry, 95 tahun, gitu. Sementara Undang-Undang Agraria Belanda, misalnya, 1870, di masa Menteri Pertanahan Engelbertus de Waal, itu hanya 75 tahun, gitu. Jadi, kita bahkan punya produk hukum pertanahan yang lebih kolonial daripada kolonial Belanda sendiri, gitu. Tiga kali lipat dari periode kolonial memberikan konsensi kepada perusahaan-perusahaan multinasional perkebunan di masa itu, teh, kopi, tebu, industri gula, gitu ya, di zaman kolonial Belanda. Sekarang kita menggunakannya tiga kali lipat untuk properti di IKN, gitu ya. Dan untuk Undang-Undang Cipta Kerja, kita ada HGU yang 90-an tahun untuk sawit dan batu bara. Jadi, sebenarnya sama saja bahkan tadi berlipat ganda ketidakadilan agrarianya justru oleh produk-produk legislasi yang diproduksi oleh mesin politik dari ketiga capres. Cuma ya, karena tadi, karena 02 misalnya, kalau mau menyerang pakai instrumen ini, sebenarnya dia akan lebih punya amunisi. Walaupun tentu backlash kalau dia lebih besar, ya. Betul, betul. Jadi, karena sama-sama pegang kartu, sama-sama tahu akan backlash, misalnya. Kalau, misalnya, kalau 01 terlalu ngegas yang akan kena ya, Menteri Lingkungan Hidup Nasdem, kan. Karena semua deforestasi yang disebutkan angkanya itu oleh Profesor Mahfud, misalnya, itu ya gatekeeper-nya adalah Siti Nurbaya, kan, gitu kan. Menterinya Nasdem, gitu. Jadi, semua pegang kartu dan semua tahu kalau makin digas, backlash-nya akan makin kencang. Tapi karena itu, sehingga kemudian yang muncul adalah gimmick. Jadi, gimmick ini adalah dosa bersama dari ketiga calon. karena produk ini memang sistem yang atau isu yang yang dibangun dalam perdebatan ini tidak masuk kepada substansi, sehingga kemudian memang kanalisasinya adalah digimmick. Ini kan begitu banyak masalah yang berkumpul, gitu ya. Pelik masalahnya, bukan hanya banyak doang, tapi juga apa ya namanya, tumpang tindinya banyak dan pemainnya juga banyak. Nah, semoga mungkin kita masih punya harapan ke depannya di pemerintahan yang baru mungkin akan ada niat-niat baik untuk memperbaiki ini semua. Terima kasih mas dan dilaksana atas waktunya. Sehat-sehat selalu mas. selamat menikmati.